Untuk dujit bag ini punya kompartemen utama yang cukup lega Untuk dujit bag ini punya dimensi panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan tebal 9 cm Hai 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 Sobat Torch semua, ketemu lagi sama gue Livan Dan di episode kali ini gue mau membahas salah satu produk office series terbaru dari Torch Tas ini tetap bisa bawa barang banyak meskipun punya ukuran yang compact dan slim Penasaran apa produknya? Yuk kita bahas sama-sama Nah ini dia produknya Sob Seri office terbaru dari Torch Jeju tote bag Jeju tote bag ini didesain khusus untuk kalian yang punya aktivitas ngantor Ataupun aktivitas di luar yang sifatnya mobile Dan tas ini juga punya fitur multifungsi Sob Nah penasaran fitur-fiturnya apa? Kita bahas satu-satu yuk Mulai dari material dulu Sob Jeju tote bag ini terbuat dari material poly-e-label Yang mana? Poly-e-label ini material yang tetap ringan namun lebih tahan air Sob Jadi kalian gak usah khawatir barang-barang kalian kebasahan saat hujan Tapi perlu diingat nih Sob Tas ini bisa menahan hujan sampai dengan intensitas sedang ya Sob Jangan dipakai dalam keadaan hujan gede karena air masih bisa masuk atau rembes lewat resleting Nah itu tadi untuk materialnya sekarang kita lanjut ke fitur-fiturnya Oke Sob pertama-tama kita bahas dulu dari dimensinya Untuk Jeju tote bag ini punya dimensi panjang 40 cm Lalu untuk lebar ada di 30 cm Dan tebal 9 cm Nah sebelum kita masuk ke item-item apa aja yang bisa muat di tas Jeju tote bag ini Kita bahas dulu fiturnya satu-satu ya Sob Mulai dari bagian depan di bagian depan sini ada satu buah resleting Nah ini fungsinya sebagai saku depan Dan saku depan ini punya space yang cukup lebar Ini lega banget Sob Dan untuk di bagian saku depan ini bisa kalian taruh untuk bawa buku Atau buku catetan ukuran A5 Atau yang ukuran lebih besar dikit juga masih masuk Dan untuk di bagian resletingnya ini sudah dilengkapi dengan kompas puller Sob Itu untuk bagian depan kita sekarang pindah ke bagian samping Di bagian samping ini Sobat Torch bisa lihat ada satu buah saku Yang dilengkapi dengan strap kompresi Untuk saku samping ini kalian bisa naruh tempat minum atau tumbler maksimal sampai ukuran 600ml Sob Longgarin dulu lalu disini gue ada tumbler Atau kalian bisa juga masukin botol air mineral apapun itu yang berukuran 600ml Ini bisa muat disini Sob Nah setelah masuk jangan lupa dikencengin si strap kompresinya ya Supaya tempat minum kalian tetap diam Sob Nah kencangkan seperti ini Aman Oke itu untuk bagian samping sekarang kita masuk ke kompartemen utama Nah untuk membuka kompartemen utama Di Jeju tote bag ini kalian harus buka dulu velcro yang ada di bagian atas ini Ini kita buka Nah setelah velcro pada handle tasnya terbuka Baru kita buka slating utamanya Sob Dan disini kalian bisa lihat Jeju tote bag ini punya kompartemen utama yang cukup lega Yang bisa memasukkan semua barang-barang atau kebutuhan ngantor kalian Sob Contohnya apa aja Nah disini gue udah ada beberapa item untuk aktivitas ngantor nih Sob Yang pertama kita lihat dulu ada Ada ini Sob Laptop Nah untuk laptop itu sendiri Di Jeju tote bag ini bisa muat laptop sampai maksimal ukuran 14 inch ya Sob Kalian bisa melengkapi laptop kalian dengan laptop sleeve untuk lebih aman dari benturan Sob Ini kebetulan laptopnya ukuran 14 inch dan sudah dilengkapi dengan laptop sleeve Kita masukkan Di bagian kompartemen utama ini sudah ada kompartemen khusus laptop ya Sob Kalau tinggal masukin aja Bisa masuk dengan mudah Dan Untuk di bagian kompartemen utamanya itu sendiri Kalian bisa masukin kebutuhan ngantor kalian yang lain Seperti gue disini ada packing system seri Tagawa Ini Tagawa untuk charger pack Dan kedua item ini adalah yang paling cocok untuk kebutuhan ngantor kalian Sob Dan ini bisa masuk ke Jeju tote bag Kita coba ya Ini untuk charger pack Lalu untuk stationery Kita masukkan juga Lalu kita tutup Semua item bisa masuk dengan mudah Sob Dan jangan lupa setelah slide yang utama tertutup Kita kaitkan lagi velcro yang ada di bagian handle nya Sob Nah Nah dan satu lagi fitur keren dari Jeju tote bag ini Sob Selain dia bisa dijinjing Jeju tote bag ini juga bisa kalian ubah menjadi backpack Nah caranya gimana? Di bagian belakang sini ada satu buah resleting Dan di dalam resleting ini ada strap yang tersembunyi Jadi kalian tinggal buka aja seletingnya Dan di dalam sini kalian bisa keluarkan buah-buah strap webbing Yang bisa kalian kaitkan ke ring D yang ada di bagian bawah badan tas ini Sob Sangat mudah Dan kalian ngaitkannya jangan sampai ketuker ya Sob Dengan dikaitkan seperti ini Jeju tote bag ini sudah bisa kalian gunakan sebagai backpack Sob Cukup simpel kan? Nah ini udah gue coba pake ya Sob Dan tas ini meskipun dengan strap webbing sekalipun masih tetap nyaman dipake Sob Karena tas ini mempunyai desain yang slim dan compact Dan di bagian strapnya juga ini bisa kalian atur-atur Sesuai dengan fitting badan kalian Sob Ini tinggal ditarik aja ke bawah untuk disesuaikan Kira-kira seperti ini Sob Untuk item-item apa aja yang bisa masuk ke dalam Jeju tote bag ini Nah ngomong-ngomong masalah konstruksi nih Sob Kalian pasti ada yang merasa khawatir dengan konstruksi tas di bagian depan sini Tapi untuk Jeju tote bag ini kalian gak perlu khawatir Karena di bagian konstruksi jahitan ini sudah dilengkapi dengan bartek Yang memperkuat konstruksi tas Jeju ini Tas ini udah dijamin kuat dan yang pastinya durable Sob Oke Sob mungkin itu tadi adalah review singkat mengenai Jeju tote bag Office series terbaru dari Torch Dan yang pastinya Jeju tote bag ini bisa jadi solusi keren kalian buat ngantor Sob Tunggu apa lagi? Kalau kalian minat langsung aja cus Sikat barengnya di www.torch.id Gue Alifan sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax